Jika kita memiliki soal seperti ini, maka untuk menentukan sumbu simetri dan titik puncak dari fungsi kuadrat tersebut dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat, maka kita dapat melakukan langkah pertama yaitu membuat distributif atas fungsi kuadratnya. Kita keluarkan angka 6, maka yang tersisa adalah x kuadrat min 3x. Kemudian kita akan buat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, maka kita akan dapatkan di sini untuk minus 3 kita bagi 2, maka kita tuliskan x min 3 per 2. Nah, kemudian jika ini dikuadratkan, maka kita akan memperoleh sebuah angka yang memang tidak ada pada fungsi fx. yaitu min 3 per 2 di kuadrat, itu hasilnya adalah 9 per 4, kemudian dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 27 per 2. Ada angka plus 27 per 2 yang memang tidak ada pada fungsi fx. Maka harus kita buat menjadi 0, kita akan kurangi dengan angka yang sama, yaitu 27 per 2. Nah, berikutnya kita akan evaluasi fungsi ini, ya bentuk fungsi ini dengan fx sama dengan a dikalikan x min xp kuadrat ditambah yp. Ini adalah rumus untuk fungsi kuadrat apabila diketahui satu titik puncak dan satu titik yang lainnya. Maka dengan jelas kita bisa temukan yang pertama adalah titik puncaknya. Titik puncak di sini adalah xp, yp. Maka kita bisa tuliskan xp-nya adalah 3 per 2, yp-nya adalah min 27 per 2. Berikutnya untuk sumbu simetri, sumbu simetri ini adalah sama dengan x puncak, maka x puncaknya sama dengan 3 per 2. Nah, berikutnya kita akan gunakan soal di atas, menggunakan rumus ABC, x1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C per 2A. Kita input nilainya min B, berarti B-nya di sini adalah koefisien dari variable x, yaitu min 18, min B berarti nilainya menjadi positif, plus minus akar dari B kuadrat, berarti minus 18 di kuadrat, min 4 dikalikan A, A-nya adalah koefisien dari variable x kuadrat, yaitu 6. C-nya kita tidak memiliki ya, konstantannya kita anggap sebagai 0. Dibagi dengan 2 dikalikan A, A-nya adalah 6, 2 kali 6, 12. Sama dengan min 4 kali 6 kali 0, berarti ini kita anggap sebagai 0, berarti min 18 di kuadrat itu 324, maka akar 324 sama dengan 18, dibagi dengan 12, maka kita dapati x1 sama dengan, kita ambil yang positif, 18 ditambah 18 per 12, maka nilai x1 sama dengan 18 tambah 18, 36, 36 dibagi 12 sama dengan 3. Kemudian untuk x2-nya, kita ambil yang negatif, 18 min 18 per 12, maka x2 sama dengan 0, dengan demikian x1 sama dengan 3, dan x2 sama dengan 0, untuk fungsi kuadrat tersebut. Demikian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!